Anda masih bersama kami, Pemirsa Pengawas Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim Maburai meminta agar manajemen membuka kontak layanan pengaduan guna menampung keluhan masyarakat. Layanan pengaduan tersebut pun diharap mampu menjadi sarana perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD HBK. Hal tersebut diungkapkan anggota pengawas rumah sakit umum daerah Haji Badarudin Kasim, Husin Ansari, diselah silaturahmi dengan jajaran manajemen dan pegawai rumah sakit pada selasa 30 April 2024. Husin yang memimpin apel pagi dalam amanatnya menyampaikan beberapa arahan terkait upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan dibukanya kontak layanan pengaduan melalui WhatsApp. Husin meneturkan, melalui kontak layanan pengaduan tersebut, pihak rumah sakit dapat memperbaiki titik permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat diwujudkan layanan rumah sakit yang lebih paripurna, sehingga membuat masyarakat semakin nyaman. Di salah satu poli atau di IGD misalkan ada keluhan atau ada pegawai yang tidak memberikan pelayanan maksimal itu bisa langsung disampaikan melalui layanan pengaduan melalui WA, nanti kita akan buka seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan tindakan atau upaya-upaya perbaikan dari pengaduan-pengaduan tersebut. Sementara itu Direktur RUDHBK Dr. Mastur Kurniawan menyambut baik rencana membuka kontak layanan pengaduan melalui WhatsApp. Di samping itu, Mastur menambahkan saat ini pihaknya telah menyediakan ruang khusus sebagai pusat pengaduan langsung masyarakat. Pasien yang kita obati atau pasien yang sudah pulang dari poli-poli itu kalau bisa kita datangi lah. Nah kita yang aktif sambil duduk sebentar atau apa, karena di setiap ruangan, di rawat inap atau rawat jalan, memang kita ada barcode untuk setiap selesai dari rumah sakit. Mungkin kita akan maksimalkan lah. Mungkin masyarakat tadi pusat-pusatnya di titik-titik atas antum belum tahu, mungkin kita akan beri tanda-tanda khusus. Mastur juga menambahkan sejak awal tahun 2024, ia telah meminta petugas melakukan jemput bola ke loket pendaptaran maupun ke poli-poli untuk meminta tanggapan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit. Pada kesempatan ini, Dr. Mastur turut mengingatkan para pegawai, khususnya Nakes, dokter dan perawat, agar memberikan pelayanan terbaik di area SUDHBK, karena pemerintah daerah pun sudah melengkapi fasilitas, TPP, dan sebagainya. Di samping itu, pihak manajemen juga selalu melakukan evaluasi dan monitoring ketertiban pegawai. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.